Pemirsa Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara memiliki surga tersembunyi yang cocok dijadikan dalam daftar destinasi wisata Anda. Namanya wisata Teluk Lasolo atau Pulau Labengki. Kindahan alam di tempat ini menurut banyak pengunjung mirip dengan Raja Ampat di Papua. Penasaran seperti apa kindahannya? Simak kabarnya berikut ini. Inilah pemandangan eksotis taman wisata Teluk Lasolo. Atau lebih dikenal dengan sebutan Pulau Labengki yang berlokasi di kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Untuk menjaga pulau ini, wisatawan perlu menempuh perjalanan menggunakan speedboat selama 2 hingga 4 jam. Lamanya perjalanan akan terbayarkan dengan pemandangan gugusan pulau yang membentang. Ditambah dengan panorama laut dan pasir putih yang memanjakan mata. Pulau Labengki ini disebut-sebut mirip dengan Raja Ampat di Papua. Namun, untuk bisa menikmati keindahan itu, wisatawan harus berjalan kaki ke puncak bukit. Dari puncak bukit itulah, miniatur Raja Ampat bisa dinikmati. Tak hanya itu saja, pengunjung juga bisa melihat Teluk Cinta, di mana gugusan karangnya membentuk lekukan serupa hati. Selain bisa menikmati replika Raja Ampat, wisatawan juga bisa melihat kecantikan Blue Lagoon yang merupakan pertemuan air laut dan air tawar berwarna biru di balik batu karang. Perjalanan luar biasa ya, dari Bogor, Jakarta, Penjungkendari. Perjalanan yang cukup jauh itu terbayar dengan keindahan yang disuguhkan di Taman Wisata Laut Lasolo. Ada Blue Lagoon, ada Labengki. Luar biasa menyuguhkan ini ada surga dunia yang tersembunyi, yang patut untuk dikunjungi, layak untuk dikunjungi. Fasilitasnya bagus, pengelolaannya juga bagus. Pulau Labengki tak hanya menawarkan keindahan di atas permukaan laut. Wisatawan juga bisa melakukan aktivitas snorkeling dan juga menyelam. Jika lelah dan ingin beristirahat, wisatawan bisa memanfaatkan penginapan dan restoran di lokasi dengan harga 1 hingga 4 juta rupiah perharinya. Selain dikunjungi oleh wisatawan lokal, Pulau Labengki juga mulai dikunjungi oleh wisatawan dari manca negara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, RDK Mugdir, TV One mengabarkan.